Roger dan Warta ungkap perasanya lewati 5 tahun pernikahan dengan Cud Miriska. Hal itu disampaikan saat Roger dan Warta saat jadi bintang tamu acara Bromley's Trans TV. Roger dan Warta pun diminta untuk mengungkapkan alasannya bersikap demikian kepada Cud Miriska. Kenapa aku bisa tatapannya sampai segitunya? Sebenarnya nggak sadar juga sih sampai segitu, ujarnya di Bromley's Trans TV. Pada kesempatan itu, Roger memuji ibu dari dua anaknya. Roger menyebut Cud Miriska sangat berjasa membuatnya lebih baik. Karena buat aku dia itu makhluk yang paling indah. Karena dia sudah jadi aku lebih baik lagi, dia sudah membuat aku menjadi lebih ya sesayang itulah, katanya. Di perayaan 5 tahun pernikahan mereka, Roger dan Warta memberikan hadiah ponsel ke Cud Miriska. Sikapnya itu dianggap netizen sebagai suami idaman. Namun Roger tak sependapat dengan pujian dari netizen. Ia menyebut justru suka kena omel para suami, dimensos, lantaran terlalu romantik. Mungkin dihujat sama suami-suami, soalnya kadang, kalau lihat postingan itu pasti nih lihat nih. Yang saya juga kadang suka digituin, romantis mendrakor tuh dia suka banget, ujarnya lagi. Cud Miriska menceritakan kisah asmaranya dengan sang suami, Roger dan Warta. Cud Miriska mengatakan, banyak teman-temannya yang mengidolakan Roger dan Warta. Namun saat ini, Cud Miriska mengaku sudah tak khawatir lagi karena sudah percaya dengan sang suami. Karena sudah semakin lama, was-wasnya semakin berkurang. Kalau awal-awal iya sih was-was banget, kesini-sini gak. Karena sudah tahu Roger kayak gimana, jadi lebih mengenal lagi dan tak khawatir, ujarnya. Ibu dua anak ini mengungkapkan, jika dulu dirinya sangat posesif ke Roger. Bahkan ia terang-terangan mengakui pernah menyadap WhatsApp suaminya. Akan tetapi kini, Cud Miriska sudah tak takut jika suaminya izin pergi. Ia melanjutkan jika ternyata banyak temannya yang sangat mengidolakan sosok sang suami. Bahkan, ada temannya yang memiliki poster Roger dan Warta. Karena ada temanku yang punya posternya di situ, ada dua bahkan, katanya dulu punya posternya, masih ada dekayatnya. Diakuinya, ia sempat tak tahu seterkenal apa sang suami lantaran tak pernah menonton TV. Aku dulu gak nonton TV, gak boleh nonton dulu sama papa, jadi gak tahu pas main sinetron baru. Paling dia sudah ada, aku masih SD, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!